Berita hari ini dipetik dari Om Media yang bertajuk Dibuang dari grup WhatsApp, Abang Viva mau selesaikan isu kawin dengan keluarga. Sukarelawan banjir Azman Ormar, atau lebih dikenali sebagai Abang Viva, tampil menjelaskan berlakuan dia berkawin tanpa pengetahuan dan restu ahli keluarga yang menjadikan bualan ramai sejak petang semalam. Menurut si satu sesi siaran langsung di Facebook malam tadi, lelaki berusia 30 tahun itu menafikan dia berkawin secara senyap-senyap, namun mengakui ibu bapaknya kurang bersetuju dengan calon pilihan. Bukan saya tak beritahu, saya ada beritahu bapak 3 kali, ibu pula sebanyak 5 kali, cuma mereka tak bersetuju sangat dengan calon yang salah pilih. Mungkin silap saya, saya teruskan juga dengan pilihan saya katanya menunjukkan bukti dia mengantar gambar dan video pernikahan kepada ibunya di aplikasi WhatsApp. Berita bercerita langsung lanjut mengenai Azwan, memaklumkan dia dan istri Ivanoza Zakaria sepakat untuk bernikap lebih awal dari tarik asal, yaitu pada Desember atas sebab-sebab tertentu, termaksud mengambil faktor musim banjir. Azwan berkata dia terpaksa membuat penjelasan karena timbul pelbagai salah paham apatah lagi selepas tular satu posting Facebook dibuat oleh seorang wanita dipercaya kakaknya Fauzia Omar. Ada yang bertanya kenapa tak berbincang dengan grup WhatsApp, kalau ada yang ingat, saya ada turun ke Baling Kedah untuk misi banjir sekitar bulan Mei atau Jun. Ketika itu, saya telah dikeluarkan dari grup keluarga oleh kakak saya sendiri, itulah sebab saya tak tahu apa jadi antara dalam grup. Mak ayah tak datang maju senikah pula sebab saya tahu kesehatan mereka ketika itu tak menentu, tapi disebabkan tarik nikah 14 Oktober, tak boleh ditunda lagi kami teruskan juga ujarnya. Tambahnya, dia tidak boleh berkongsi lebih mengenai konflik yang berlaku sebaliknya memohon orang ramai memberikan dirinya ruang bagi menjelaskan isu tersebut bersama keluarga. Insya Allah, saya mohon semua pihak mendoakan yang baik-baik. Bagi kami, peluang untuk selesaikan salah paham ini secara tenang dan tertutup. Fungsinya menganggap isu itu sebagai ujian selepas berkahwin. Sebagai penutup, Azlan tidak menafikan bahwa seorang itu perlu meletakkan ibu bapak sebagai nomor satu, tetapi memilih untuk berdiam diri kerana enggan membuka air mana-mana pihak. Terdahulu pasangan itu dinikahkan di pejabat agama Islam daerah Paed, Air, Gero, Melaka dengan dihadiri ahli keluarga terdekat sahaja. Itu sejarah hari ini. Sekian dan terima kasih.